10 Calon Pengganti Oleh Gunnar Solsjaer di Manchester United Manchester United meraih hasil yang buruk dalam ajang cara Bau Cup 2021-22, The Red Devils secara mengejutkan dipaksa menyerah dari tamunya West Ham, MU menerima kunjungan West Ham di Old Trafford, Kamis 23 September 2021 di Nihariwip. Meski tampil dominan, MU tak luk dengan skor 0-1. Jika Ole benar-benar digantikan, maka inilah 10 calon yang siap menggantikan posisi Ole di Manchester United. 1. Antonio Conte Reputasi Antonio Conte sebagai pelatih juara sudah tidak diragukan lagi. Hal itu bisa dilihat dari rekam jejaknya di Juventus, Chelsea, dan Inter Milan. Conte saat ini sedang menganggur, mantan pelatih timnas Italia tersebut meninggalkan Inter pada akhir musim lalu setelah mengantarkan klub meraih gelar seri A Conte punya prestasi yang bagus ketika bekerja di Inggris bersama The Blues. Dia berhasil memenangkan gelar Premier League dan juga FA Cup. Posisi kedua ada Zinedine Zidane. Zidane bisa direkrut Manchester United jika harus berpisah dengan Ole Gunnar Solskjaer. Pelatih asal Perancis tersebut sekarang tidak punya klub setelah meninggalkan Real Madrid. Kehebatan Zidane sudah terbukti bersama Los Blancos. Dia berhasil memenangkan tiga trofi Liga Champions dan juga dua gelar La Liga. Zidane pernah bekerja sama dengan Rafael Farane dan Cristiano Ronaldo. Kedua pemain tersebut bisa memudahkan pekerjaan Zidane di Old Trafford. Ketiga Brandon Rodgers Brandon Rodgers punya prestasi yang cukup bagus bersama Leicester City. Dia berhasil membuat The Foxes bersaing di posisi Big Six Premier League. Rodgers memang gagal membawa Leicester finish di empat besar Premier League musim lalu. Namun, dia masih bisa mengantar The Foxes meraih gelar FACAP. Prestasi apik juga diraih oleh Rodgers saat melatih Celtic. Pelatih asal Irlandia Utara tersebut sukses memenangkan dua Liga Skotlandia dan tiga Piala Liga. Keempat ada Eric Ten Hag. Eric Ten Hag mengambil alih kursi kepelatihan di Ajax Amsterdam pada tahun 2017. Sejak saat itu dia sukses mengharumkan nama klub asal Belanda tersebut. Ten Hag berhasil mempersembahkan lima gelar untuk Ajax sampai sejauh ini. Itu termasuk gelar ganda Eredisi dan KNVB Cup pada musim lalu. Pelatih berusia 51 tahun tersebut masih terikat kontrak dengan Ajax sampai tahun 2014. Namun, Ajax sepertinya masih belum mau berpisah dengan Ten Hag. Kelima Frank Lampard Frank Lampard meninggalkan Chelsea pada awal tahun ini. Dia harus cabut dari Stamford Bridge setelah-setelah dinilai gagal mengangkat performa The Blues. Lampard diangkat menjadi manajer Chelsea pada tahun 2019. Namun, pria berusia 42 tahun tersebut hanya bertahan selama 18 bulan di klub dan posisinya digantikan Thomas Tuchel. Lampard sekarang masih belum menangani klub setelah meninggalkan Chelsea. Sebelum menangani The Blues, Lampard juga pernah melatih Derby County. Keenam Lusin Favre Lusin Favre menjadi pernah menjadi pelatih terbaik Bundesliga tahun 2009. Saat itu, Favre berhasil menyelamatkan Hertha Berlin dari degradasi. Favre berhasil mengantarkan Borussia Dortmund beraih gelar Dev Pokal. Namun, dia pada akhirnya dipecat pada Desember tahun 2020. Prestasi apik juga diraih oleh Favre saat melatih Zurich. Mantan pelatih Nis tersebut sukses memenangkan dua Liga Swiss dan satu Piala Swiss. 7. Andrea Pirlo Andrea Pirlo merupakan pelatih Juventus pada musim lalu. Dia berhasil mengantarkan Bianconeri meraih gelar Coppa Italia dan Supercoppa Italiana. Namun, Juventus gagal mempertahankan gelar Serie A. Hal tersebut membuat kontrak Pirlo diputus pada akhir musim. Pirlo saat ini masih menganggur setelah meninggalkan Juventus. Namun, nama Pirlo belakangan ini dikaitkan dengan Barcelona. 8. Ernesto Valfade Ernesto Valfade punya prestasi yang bagus bersama Barcelona. Dia berhasil mempersembahkan empat gelar termasuk dua titel La Liga. Meski begitu, Valfade dipecat Barcelona pada tanggal 13 Januari 2020 lalu. Sejak saat itu, pelatih asal Spanyol tersebut masih belum menangani klub. Sebelumnya, Valfade berhasil memenangkan Supercoppa de Espana saat melatih Atletic Bilbao. Dia juga berhasil menyabet tiga gelar Liga Yunani bersama Olympiakos. 9. Andre Villasboas Setelah sukses bersama Porto, Andre Villasboas bekerja di Premier League bersama Chelsea dan Tottenham. Sayangnya, dia gagal memberikan prestasi di sana, gagal bersinar bersama Chelsea dan Spurs. Villasboas kembali berkilau bersama Zenith Set-Petersburg. Dia mampu meraih Liga Primer Rusia, Piala Rusa dan Piala Super Rusia. Setelah itu Villasboas melanjutkan karirnya bersama Shanghai SIPG dan Marseille. Dia saat ini tengah menganggur setelah meninggalkan klub Perancis tersebut pada 2019 lalu. Yang terakhir ada Rudy Garcia. Rudy Garcia merupakan pelatih asal Perancis yang cukup berpengalaman. Dia pernah menangani sejumlah klub seperti Lille, AS Roma, Marseille dan Lyon. Prestasi terbaik Garcia di dunia kepelatihan terjadi saat memimpin Lille. Dia berhasil mengantarkan klub tersebut menjuarai Ligue 1 dan Coupe de France. Garcia dikenal memainkan gaya sepak bola menyerang. Dia sangat cocok untuk Manchester United yang punya banyak penyerang hebat di skuadnya. Jadi, itulah calo pengganti kursi oleh Jika Ole dipecat oleh Manchester United. Menurut kalian siapakah yang cocok menangani setan merah Jika Ole dipecat? Komen di bawah.